Ini sayang lepas nih, tuh. Tuh lepas. Halo, papa mana? Papa? Telepon mama ngomong gak? Papa lagi kerja. Tuh nurut kan? Tapi kita ada artikel nih tentang suaminya Cikita Mehdi. Wah Sultan nih. Ini dia artikelnya. Disebut Sultan, ini pekerjaan suami Cikita Mehdi... ...yang sewa pulau di Maladewa. Ini ke Maldive. Maldive. Maldive karena jauh naik pesawat. Itu di daerah Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat. Wah jauh ya. Eh jauh ya. Bayang lu sewa pulau. Sewa pulau di sana nih. Pulau sama aja ke kebun kan Bang? Kebun. Kalau Cikita Mehdi nyewa pulau ke Maladewa. Lu kan ke Pulau Gebang. Sampah mulu. Jadi tim kita udah googling harga sewa pulau. Di sana harganya sampai 1,1 miliar. Wow. Tuh. Potret luar pribadi yang harganya sewanya 1,1 M. Diberangkat sama siapa aja nih Cikita? Aku cuma sama suami. Anak gak di ajak? Ini kan belum direncanakan Tuhan. Jadi disitu proses pembuatannya Pak? Oh pembuatannya di Malade. Oh ini anak Maldive. Ini kan anak Maldive. Oh anak Maldive. Ini pembuatannya mahal. Pembuatannya di Malek. Iya. Kalau waktu empu apa di Alek? Kalau petong di mana? Di kontrakan mana si petong? Kong Udin. Di Kong Udin. Kontrakan Kong Udin. Oh kontrakan Kong Udin. Iya. Itu pasti kamu yang mau atau diajak suami atau disurprisin? Atau lagi honeymoon tuh? Jadi memang pas waktu aku sebelum nikah kan emang udah gejelimet banget ya pernikahan Padang. Itu kan banyak banget stepnya. Cuman dia memang udah beli diem-diem. Jadi aku gak mau tau itu berapa harganya. Aku berangkat aja udah. Oh jadi gak mau tau yang penting suami udah mengambilkan. Karena abis aku nikah besoknya langsung berangkat kan dini hari. Oh langsung berangkat? Langsung berangkat. Itu beneran harganya kisaran itu. Sepertinya sampe. Waduh. Kala. Semalem doang. Eh kita aja. Iya. Tolong 5 hari. Oh 5 hari. Cuman gak sampe sefantastis. Gua aja sama Denny kalo berangkat kita nyari endorse ya. Iya. Kalo bedanya sama mami aku itu gak mau kayak mikir. Ayo kita manfaatin yuk endorse. Tapi ternyata ya udah kalo bayar ya bayar. Karena dia pikir saat itu ya buat istrinya gitu. Jadi kalo aku pribadi kayak ngikut aja ya. Kalo kita mampu kenapa tidak. Tapi ya diatur jangan sampe boros gitu aja. Boros. Itu kalo 1,1M dibeliin kopi. 4 tahun kita bergadang itu. Masa kelek aja. Masa kelek aja. Masa kelek aja. Hebat. Masa kelek aja. Raffi Ahmad juga gak kalah sultan. Raffi baru aja. Liburan. Nyewa tempatnya sampe ratusan juta rupiah. Wee. Pembeli harga. Tolong kan ah. 70 juta pernah ditempatkan. Masih ada yang lebih anturut aku. Kristiano pernah kesitu yang tempat kita kemarin. Beda. Kalo yang disitu. Engga itu. Itu salah. Itu villa yang kemarin. Pas gua pagi yang sebelumnya. Yang kemarin juga banyak ada cari soliwood disitu. Yang kita nginep. Iya. Gua mau Denny nginep villanya gede kan. Ya udah. Lu aja lu diajak songong lu. Ga mau ikut lu. Ata laki gua katanya gua agak bisa. Engga gua bilang ayo po kita ke Bali. Di telinganya dia ke Bale. Balai. 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 Itu villanya gede banget. Asisten gua nyusirin gua ampe naik ojek. Naik ojek. Tapi kan gapapa sekali-sekali. Kemarin gua aja. Ada Denny ikut. Keanu. Kapan-kapan ajak aku dong. Ntar Cikita ikut sama gua. Iya. Ini nih kita liat coba. Nah engga. Bahkan Raffi ga cuma sewa. Raffi baru saja membuat villa di Bali. Ini investasi. Ini investasi. Daripada gua kemarin nyewa villa. Bayar. Peningan bangun. Raffi ini nyampung sama suami aku. Bangun. Ngomongnya investasi terus. Jadi nanti gua sewain. Kalau misalnya. Kalau lu boleh lah gratis lah. Nah lu bayar ya. Eh bener ya. Bener ya. Bener ya. Nanti aku tagih ya. Sembilan kamar. Sembilan kamar. Karena kita jangan lupa ya. Janjak Cikita ya. Itu sembilan kamar kan di pinggir tebing kan. Nah lu kalau gua. Eh gua coro gini. Oh jangan-jangan di pinggir tebing. Gak apa-apa. Raffi itu kan miring di pinggir tebing. Bikinin satu kamar khusus. Buat Puan Alpah emang yang miring. Jadi dia emang gak bisa jalan. Niat banget buat gua ya. Ada lagi. Gua bangun tiga. Gua itu area berapa meter. Tapi keren banget. Gua bangun tiga tempat gua. Tiga villa disitu. Di Ulu Watu yang di pinggir tebing. Jadi daerah kabak-kabak itu tiga hektare. Terus nanti di Ubud ada tiga hektare. Yang di bawah laut gak diproses? Enggak. Kalau di bawah laut agak gila ya itu. Tapi juga sama. Denny Cagur kemarin abis renovasi. Rumah kantornya mili-miliar mili-miliar. Aku susah live streaming dong di situ. Boleh gak kantor Denny Cagur yang baru? Ini renovasi yang baru. Itu mah buat kerja. Buat kerja buat kerja. Jadi ada rumah gua sebelumnya gua pindah ke tempat yang sekarang. Itu kan pas mama kemarin berpulang daripada kosong. Atasnya kan dipake butik adik gue. Nah bawahnya gua bikin kantor. Biar sekalian. Tapi emak ya Cik Kita abis liburan miliaran. Gua abis ke Villa Bali investasi. Dia ini renovasi miliaran. Pok apa kena tipu miliaran. Ya gak apa-apa. Itu nanti bakal digantiin Allah tau. Beneran. Semuanya bakal digantiin Allah. Amin amin amin. Gak apa-apa biarin aja. Beneran gak lu udah ikas gak? Kan ikas gak? Kan waktu itu udah lapar gimana perkembangan? Perkembangan ya? Udah lah jangan dibahas malas. Gua malas. Apokan apa-apa ya digoreng mulu. Ya iya sabar. Take your time kak. Ya digoreng mulu sebenarnya mukanya kayak cilok. Bukan ape-ape. Kalo kita masalah ya kita yang digoreng. Dan dia nya enak jadi anu ya kan. Gitu. Ini kita diem aja main cantik say. Bener-bener. So cantik. Bener-bener aku setuju gitu ya. Ngomongin kayak kayak emak-emak gang ya. Emang rumahnya digang. Oh. Gua masuk aja nyusruk itu. Gak serot. Gak serot. Denny Cagur kemarin mau masuk ke dunia politik. Jadinya si Feral yang masuk. Lu kenapa jadi gak masuk ke dunia politik? Enggak. Iya memang kemarin dua tahun yang lalu. Lu udah siap. Uyak-kuya masuk gue liat. Uyak-kuya. Perol. Terus apa lagi sebenarnya? Ternyata memang kita tidak bisa menjalani dua kegiatan di waktu yang bersamaan. Karena kan gue di entertain masih. Lebih baik sekarang gue fokus ke entertain aja politik. Kamu sih aku juga di rekrut. Hati aja lah. Kamu juga di rekrut? Jadi masuk nih? Belom sih sampai sekarang. Ini dunia politik. Kamu dunia gaib jadi gak? Gak sih gaib. Gak sih gaib. Kaminya pinter. Ya kan laki gue dukun. Oh lakinya pinter. Lakinya bener. Lakinya bener. Oh lakinya bener. Eh buat lakinya. Iya po. Gue lebih kita. Gue mau ke laki lu buat penglaris toko. Jadi politik tahan dulu. Jadi enggak. Belom. Jadi nanti 2024 saya tidak terlibat dikonstitasi politik. Iya. Cikita Medi pengen. Aku masih mikir mau masuk yang mana dulu. Pelajarin dulu. Tapi kalau misalnya udah mati. Tapi udah siap 2024 ini. Siap. Siap. Masuk itu di tanah abang ada partai besar. Partai jualan, jualan kaek. Pelajar. Aduh. Tapi kalau suami suka melarang. Misalnya gini. Apa? Sayang aku mau syuting nih. Ah udah kamu ga usah syuting. Aku kan udah bisa menuhi kebutuhan kamu. Enggak. Enggak. Misalnya kamu masuk politik. Kamu jangan masuk politik. Nanti kamu sibuk. Waktunya gimana buat aku. Dari awal kan memang kita udah menerima kalau kita punya kerjaan masing-masing. Jadi pada saat nikah hayatnya collab. Ya sama lah. Kayak Allah sama Nagita. Ya kayak begitu lah. Hampir sama. Tapi kalau misalnya. Jadi kita udah tau. Zephyr mau apa-apa dimanjain banget gak sih? Zephyr iya Zephyr. Saat ini ya karena anaknya Balita kan. Jadi memang. Perlu kesabaran. Perlu juga kayak waktu untuk ngasih tau. Bahwa nih mainan gak terus beli gitu. Cuman kadang-kadang rezeki endorsenya banyak sih. Jadi kayak. Ya udah. Alhamdulillah ya. Ya. Tapi emang kalau gue zaman dulu tuh lebih gampang loh. Kalau mau ngasih mainan yang mana. Kalau zaman sekarang susah. Karena udah banyak CCTV kan. Eh tapi katanya Zephyr dihadiahin mobil ya. Bener Zephyr dikasih mobil. Iya. Mobil apa? Mobil beneran. Ya mobil ya MPV. Sama papanya. Dari kita berdua. Oh supaya dia kemana-mana naik mobil. Bukan sebenernya simpel. Anaknya memang suka nonton review mobil. Terus dia sebutin mereknya. Jadi selama di jalan itu. Dia selalu nyebutin merek-merek mobil. Dari yang. A sampai si Z. Terus tiba-tiba dia ngeliat reviewan itu. Dia suka banget sama. Fitra Eri ya. Oh Om Fitra. Itu pake kakek itu Om Fitra Eri. Masa sih. Masa sih. Gak bercanda. Rabutnya putih aja. Jadi emang suami aku tuh suka nonton review mobil. Terus memang kita lagi cari. Mobil besar gitu. Terus tiba-tiba Javier pingin si mobil itu. Yaudah akhirnya aku minta tolong sama Mamiku tuh. Ratu mobil. Untuk cari mobil itu sampe dapet. Mama kamu yang nyari. Iya. Mama kamu ratu mobil. Ini. Sultan showroom. Sultan showroom. Oh Mama kamu sultan showroom. Tuh dia tuh. Mami. Showroom Mami. Tuh si Mami showroom dia. Mami yang punya showroom gak mau endorse ayah. Ya mana bis. Beli lah Nora. Kayaknya. Oh jadi Mami yang nyariin. Dapet lah mobil MVP nya. Akhirnya dateng di bulan Januari. Jadi kado nya duluan. Padahal ulang tahunnya 25 Maret. Jadi ya. Udah itu adalah mobil berdasarkan kesukaan dia. Tapi cocok sih Ver. Udah kalau udah tau merek-merek mobil bisa kerja di showroom. Bahaya. Emang bahaya. Bukan kerja di showroom. Masa anak kerja di showroom. Masa anak kerja di showroom. Punya showroom. Punya showroom. Bantuin ya bantuin. Kan punya dia showroomnya. Ya juga. Tapi seru ngobrol-ngobrol sama Cikita Medi. Ini juga ada bintang tamu satu lagi nih. Bintang tamu kita berikutnya ini. Bintang tamu kita berikutnya ini. Baru aja kehilangan ratusan juta rupiah. Masa sih. Katanya dari orang terdekatnya. Ah yang kuat juga berarti bang. Nah nanti kita tanya deh. Makanya emang masih mending. Timunya ratusan. Lu miliaran. Lepang. Lepang. Ya langsung aja kita panggil Caterine Wilson. Hai Geket. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh kita bajunya. Selamat pagi. Kita bajunya bisa ini sih. Nyetelan ya. Nyetelan. Oh cocok tuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai Zapier. Halo. Selamat pagi. Ganteng. Geket ini katanya kehilangan uang ratusan juta. Oh my god. Orang terdekatnya. Gimana cerita selengkapnya. Abis ini aja. Tetap jangan kemana-mana tetap happy ya bang. Koryang pagi. Selamat pagi.